Kuda Kepang Kuda Kepang adalah salah satu kesenian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kebupatan Kediri. Kesenian yang marak dikelar di bulan suro ini juga sering dijumpai di hajatan warga seperti syukuran, pernikahan, kitanan, dan lain sebagainya. Tak heran, pengrajin kuda Kepang banyak ditemui di bumi panci. Salah satunya adalah Kuku Santoso, warga desa Karangrejo, kecamatan Kandat. Kuku menyatakan telah menekuni usaha ini selama 20 tahun. Musik Awal mulanya, ia mengambil dari pengrajin kuda Kepang dan menjualnya. Untuk bahan baku kerajinan kuda Kepang didapatkan dari Tulungagung. Sementara dalam proses produksi, mempekerjakan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut Kuku, ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pembuatan kuda Kepang. Pertama, memilih bilah bambu untuk kemudian dianyam. Tahap kedua, mendesain dan memotong anyaman sesuai desain. Potongan anyaman tersebut kemudian dipasang bingkai atau digapit. Musik Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengecatan. Dan dijemur di bawah terik matahari, agar cat cepat kering. Tahap terakhir, yakni pemasangan aksesoris berupa rambut dan ekor kuda lumping. Untuk pekerjaan, pembuatan kuda Kepang dibagi-bagi. Seperti bahan mentah ada yang membuat sendiri, lalu pengguntingan ini pun bisa dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Bagian penggapitan dan pasang aksesoris juga dibawa pulang. Musik Yang dikerjakan di rumahnya hanya bagian finish. Musik Dalam setiap usaha pasti ada suka-duka yang dialami. Sukanya jika karyanya laku di pasaran, namun tak jarang ia harus bersabar ketika usahanya terkendala dana. Sebab jika permintaan pasar meningkat, terkadang ia tak mampu memenuhi karena kekurangan stok. Musik Musik Di samping bahan baku yang tidak bisa cepat kering, juga keterlambatan pengiriman untuk pesanan pun bisa tertunda. Kuku menjual produknya dengan sistem kodian, yakni isi 20 biji. Harga untuk ukuran kecil 100 ribu per kodi, ukuran sedang 125 ribu rupiah per kodi, dan untuk ukuran besar dipatok harga 200 ribu rupiah per kodi. Musik Musik Berbekal keulatan dan ketekunan bekerja, kini kuku mulai menikmati hasilnya. Tak hanya dikediri, produknya kini telah menembus pasar luar Jawa. Tiga minggu sekali, kuku mengirim kuda kepang ke Medan dan Pekan Baru. Sementara untuk memenuhi pasar kendari, ia bisa mengirimnya seminggu sekali atau tergantung permintaan. Selain itu, kuku juga mengirim produknya ke Jawa Tengah dan Lampung. Musik Terima kasih telah menonton!